Halo guys, balik lagi di channel ini Kali ini saya akan mereview Mio J Yang dulu pernah ada di channel ini Ya, sekarang kondisinya kurang lebih kayak gini guys Mana? Nih, di belakang saya lah Ya, jadi sekarang kita akan bahas Mio J ini Motor harian gue Dan kita bahasnya seputar apa aja yang diservis Dan seputar penggantian part yang baru saja saya ganti Yaitu shop belakang dan lampunya Buat teman-teman yang kepo, tonton videonya sampai habis Nah, ini guys untuk Mio J nya Tampilannya seperti ini sekarang Kalau dulu kan semua full body dipasang ya Dan saya penambah setnya Dan sekarang setnya juga masih aman-aman aja Untuk body yang lentur itu sudah dicopotin semua ya Karena setnya udah jelek juga Ini contohnya Di bagian sini nih Kayak gini Tapi yang di sini dicopot Itu karena ini motor untuk harian Jadi sering buat bawa barang belanjaan ya Ditaruh sini Kayak dus-dusnya gitu Itu minuman-minuman naik gitu Taruh sini sampai ke sini gitu kan Nah, di sini ditambahin akrilik Tapi ini sebenarnya kurang proper guys Untuk dudukan dari akriliknya Harusnya kalau dibikin Dengan bracket yang cukup estetik Harusnya bagus ya Daripada kayak gini Cuma pakai kawat band berat seperti ini Dan untuk shopnya Dulu saya juga pernah buatin videonya Cuma kayaknya nggak banyak yang nonton ya Setelah saya ganti Pakai yang imitasi Itu nggak lama terus bocor Ini kayaknya sekarang udah Suspensinya udah jelek banget lah rasanya ya Cuma ngayun-ngayun aja gitu ya Tuh ya, jadi kotor wangan sini Karena ini tadi habis dibersihin sih Kalau nggak ya ininya sini hitam gitu Karena bocor Baik kanan maupun kiri Jadi kalau teman-teman mau ganti asok Ya lebih baik pakai yang ori ya Nah, ini untuk disnya juga saya ganti ya Ini disnya menurut saya kurang pas Kalau di ganti yang seperti ini Performanya itu kurang gitu ya Mending ganti yang original ya Asalkan ori itu pasti lebih bagus Atau ganti yang aftermarket Tapi yang brandnya itu bagus ya Mungkin ya minimal TDR Ataupun RCB Atau yang lain lah Kalau ada ya Daripada yang model-model kayak gini Jadi kan saya pernah ganti ban ya Untuk di-upsize kayak gini Ada yang komen juga Katanya tarikannya jadi tambah berat Ternyata ya nggak juga sih Dan kondisinya Dari setahun yang lalu mungkin ya Atau lebih Ini kembangannya masih bagus sih Kemudian area sini juga dicopot ya Ya kelihatan trondol banget sih Bajian depan sini di-custom Dikasih lampu sen Lampu sennya ini pakai yang Nah, baga sen yang running Karena lampu sennya itu nempel di bagian bawah Jadi dibikinin dudukan tersendiri Kayak gini Nah, kemudian untuk area mesin ini Banyak yang sudah di-service guys Mesinnya Jadi Pas turun mesin Saya juga buatin videonya Pas Kemarin itu Di bagian CVT-nya ya Terutama di area Kalau nggak salah Gigi rasio ya Atau gardannya itu Udah ganti full semuanya Dan sekarang udah enak ya Jadi trouble-nya cukup banyak lah Kalau punya motor-motor Tahun-tahun segini ya Termasuk Komponen-komponen part Yang seharusnya Carang diganti Pala Jadi diganti gitu Terutama ini Seharusnya ini diganti Ini karet-karet di bagian sini Area Mounting ya Karena udah Udah jadi Kurang maksimal lah gitu ya Ubahan yang telah dipasang Yaitu yang pertama ini Ini adalah Sock Merknya DPS Tadinya shopnya itu kan Pakai punya beat ya Keras banget Dan Mau diganti ke Yang Ori Tapi ya harganya juga Mendekati Yang aftermarket ya Jadi lebih pilih Yang aftermarket Kayak gini Ini merknya DPS Dan model tabung Kayaknya si tabungnya Nggak fungsi ya Cuma ya Cuma ya disini ada Setelan preloadnya Dan ini di settingan Paling mentok ya Bisa ditinggin lagi Sebenernya Cuma ya ini udah 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 pas lah Warnanya yang hitam Dengan Warna ini Karena kepengen Nggak banyak warna Update lagi itu Di bagian lampu Nih Lampunya itu pakai yang Projector model Seperti ini Ini sebenernya lampu mobil ya Tapi Dipasang disini Untuk soketnya itu H4 Ada custom sedikit Untuk pemasangannya Jadi untuk lampunya Ini untuk lampu dekatnya Jelas yang utama sini Ngikut projector Itu cut offnya juga bagus Dan kemudian Untuk yang lampu jauhnya itu Yang Nyorot ke bawah Nih Nih ya Lihat Tuh Jadi lampu jauhnya Keluar dari Sisi Projectornya Jadi itu yang Kerasa agak kurang Tapi kalau saya cari di online Yang lampu jauhnya itu Ngikut ke Bagian projectornya itu Cukup carang ya Lagipun ada Ya Ya ada sebenernya Merek yang Langsung High beamnya Nyatu ke projector Cuma kalau di cahayanya itu Cuma nambah sedikit guys Ini kan Ya Cut offnya udah bagus Cuma ya jeleknya Di bagian Ini lampu jauhnya Tuh kan Ya karena model Ini sih Ini kan Lampu jauhnya itu Model yang Mantul ke Reflektor ya Sedangkan reflektor Mioc itu Cukup jelek ya Kalau diganti lampu LED yang biasa Yang mantul itu Juga jelek Karena reflektornya kecil Tapi mungkin Kalau pakai yang lampu Seperti ini Dan reflektornya gede Itu juga Harusnya sih Bagus sih cahayanya Untuk harganya Kayak gini Kalau gak salah 165 ribu Kalau gak salah Ya Teman-teman bisa cek aja Di keranjang Kiri bawah ya Untuk Yang Ininya juga Teman-teman bisa cek aja Di keranjang kiri bawah Saya sudah sematkan Untuk link pembeliannya Untuk performanya Ya nanti kita bawa Reading lah Untuk motor ini ya Langsung aja Kita cek reading Dan kita Readingnya Poncengan Jadi harusnya bisa dikatakan Ini cukup menyiksa Dari suspensinya Jadi kalau kita ngomongin Untuk performa Dari suspensinya Menurut saya Ini oke Kalo lagi Kalau kita mengingat Harganya Yang cuma 200 ribuan Buat Kenceng Ini lumayan stabil Dan buat di jalan jelek Juga ini Masih nyaman Sebenarnya Ini settingan suspensinya Kurang pas ya Kalau untuk poncengan Ini masih terlalu ngayun Jadi harus dikerasin lagi Tapi ya itu Cuma soal settingan saja Nanti kita bisa Setting-setting lagi Nah overall Untuk suspensinya Menurut saya Ini oke Nah sekarang Kita akan tes lampunya Ini lampu H4 Projector Dan tentu kita tesnya Ya di malam hari ya Dan untuk cahayanya Ini super duper Cakep banget guys Jadi untuk cut offnya rapi Cahayanya tebal Dan lightbar juga Ini performanya Jauh lebih unggul Daripada Biolet ala-ala Dan menurut saya Juga lebih unggul Daripada Dimecker Ya ini bisa jadi pilihan Buat teman-teman Yang mau beli Bilet Tapi kerasa kemahalan Beli model Yang seperti ini saja Menurut saya Lampu ini worth it Untuk dibeli Nah menurut teman-teman Bagaimana Mengenai suspensi DPS Dan juga Lampu H4 Projectornya Bisa tulis saja Di kolom komentar Kalau teman-teman Yang pengen samaan Bisa cek saja Di pojok kiri bawah Untuk info pembeliannya Ya kurang lebih Seperti itu saja Jangan lupa subscribe Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax